Halo, dan selamat mengikuti tutorial Blender in Action, Building a House from Start to Finish. Di sini saya menggunakan Blender versi 2.45 dengan OS-nya adalah Windows. Jika Anda bekerja pada Linux atau Macintosh, Anda dapat mengikuti tutorial ini tanpa kesulitan, karena environment Blender hampir mirip pada semua platform. Anda dapat mendownload Blender pada situs resminya yaitu www.blender.org. Di sini, kita tidak lagi membahas bagaimana menggunakan tools-tools dan bekerja pada environment Blender. Jika Anda baru pertama kali menggunakan Blender, sebaiknya Anda melihat tutorial terdahulu yaitu Blender Essential. Untuk membuat sebuah objek 3D, ada baiknya kita mempunyai referensi gambar. Dalam hal ini kita akan membuat sebuah rumah, oleh karena itu kita memerlukan sebuah gambar denah. Saya telah menyiapkan gambar denah yang dibuat pada program yang disebut dengan Progicat. Progicat merupakan freeware atau program yang free dan dapat di-download untuk menggambar bangunan ataupun mekanical ataupun engineering. Selain saya mempunyai denah lantai dasar, saya juga telah menyiapkan denah lantai atas. Ini dikarenakan bangunan yang akan kita buat adalah bangunan bertingkat. Selain saya mempunyai denah, saya juga telah menyiapkan sketsa ide 3D dari program yang disebut dengan SketchUp. SketchUp adalah sebuah program yang free dan dapat di-download pada situs resminya yaitu www.sketsup.com. SketchUp adalah program 3D yang sangat cepat dan dapat membantu kita membangun ide sketsa dari objek bangunan kita ini. Saya mempunyai gambar ortografik dari atas, selain itu juga saya mempunyai dari tampak depan perspektifnya, kemudian juga perspektif dari sisi yang berbeda. Dan tentunya kita juga memerlukan sebuah tampak dari samping dan depan yang dapat kita gambar dengan menggunakan program CAT ataupun sketsa manual. Semua contoh gambar ini dapat Anda ikuti untuk tutorial ini ataupun Anda membuat atau mencari gambar tersendiri sebagai referensi. Di sini kita tidak membahas desain dari denah tersebut, karena itu adalah di luar dari scope Blender. Kita di sini hanya mencoba membangun dari referensi gambar yang telah ada. Untuk itu, kita sekarang akan memulai pada Blender. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!